Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Disini saya mempunyai HP A01 Ini sebenarnya dipakai anak saya Awal mulanya buat sekolah Dulu masih sekolah online Sekolah dirumah Dia memakai HP ini Dan disini ada Kendala disaat kita Mau mengaktifkan Wifi Seperti ini Nah dia terus keluar Kita coba aktifkan Wifi nya Seperti ini Kita buka wifi nya Nah disini Ada tulisannya Pengaturan terus berhenti Info aplikasi tutup aplikasi Nah untuk pengguna HP biasanya kalau terjadi seperti ini Rata-rata Langsung kita cari di pengaturan Atau kita cari di settingan seperti ini Nah ini pengaturan kita tekan Nah disini setelah kita tekan pengaturan Itu pun terjadi masalah yang sama Pengaturan terus berhenti Info aplikasi Tutup aplikasi Kita coba lagi pengaturan Ini sama saja Nah disini jalan keluarnya ini Kita pecahkan bareng-bareng Oke teman-teman tetap simak video saya Mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan keluar Untuk masalah yang sama Dari HP teman-teman Disini caranya kita buka di file Kita cari file Pengaturan file ya Disini kita buka file Kalau kita cari susah Kita ketik saja disini Cari aplikasi Nah kita ketik file Nah disini Ada tulisannya file Kita tekan Sudah masuk ke file Lalu kita buka Aplikasi Disini nih Ada tulisan aplikasi Kita klik Terus disini Kita cari Kita cari Kesehatan digital Kita cari ke bawah Terus Scroll ke bawah Nah disini Sudah ketemu Kesehatan digital Nah Disini kita Tekan yang titik tiga ini Oke Nah disini kita Uninstall Kita uninstall Klik Ganti aplikasi ini Dengan versi Setelan publik Semua data akan terhapus Klik saja Oke Nah ini sudah berhasil Satu dari satu aplikasi Teruninstall Oke setelah itu Kita bisa kembali lagi Keluar Oke Kita coba Kita coba Di Wifi Kita klik Nah ini sudah aman ya Sudah bisa terpakai Untuk wifi nya Sekarang Kita coba Klik pengaturan Kita diamkan Nah Aman ya Sudah aman Nah Oke Sudah aman semua Bisa dipakai Untuk pengaturan Juga Dan wifi nya juga Jadi caranya Seperti itu ya Teman teman Cukup Gampang Cukup mudah Kalau teman teman Misalnya Terjadi masalah Seperti ini Atau yang saat ini Terjadi masalah Seperti ini Untuk hp samsung nya Jangan dulu Buru buru Dibawa Ke bengkel Hp Atau Ke kontor hp Kadang kali teman teman Bisa berbaiki sendiri Lumayan bisa Mengirit Budget Untuk Keperluan yang lain Oke Seperti itu Caranya Sebelumnya Terima kasih Sudah menonton Mohon maaf Apabila Dalam saya Membuat video Berbicara Dan Bertingkah Laku Banyak kekurangan Apabila teman teman Suka dengan video Saya Boleh like Kalau ada pertanyaan Boleh komen Mungkin itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih